Moskovnya pasti bakal diambil GPEX, asumsi mereka juga kan. Samain ya, asumsinya Faramis di kanan dong. Iya, Faramisnya di kanan. Berarti dengan cepat Faramis ini diselesaikan kereta altarnya, Prof. Dan bisa jadi Valentina ini diamani sama Case. Iya. Masih ada soalnya. Wah, ini Coach Paddington sampai diem, ya kan. Benar-benar mikir, opsinya ini benar-benar bisa dibilang terbatas lah untuk sekarang. Apalagi dengan deny dari game yang ke pertama tadi, ya kan. Ke arah game keduanya, ngaruh banget loh Valentina ini. Yes. Dan sangat berpengaruh bahkan. Tadi digunakan oleh seorang keribu aja, walaupun dia berhasil mendapatkan kekalahan, Prof. Tapi dia harus mengakui. Mengakui lah. Kalau misalnya Deo United itu flop karena Valentina dari keribu. Ya, apalagi buat sekarang ya. Apalagi kita ngomongin soal flopnya Valentina. Faramisnya ternyata ngediambil dan Farsha adalah jawabannya. Jadi masih mainin poking damage. Dan ada kemungkinan kalau dengan Benedetta seperti ini, aku malah mikir Dixon bakal bawa hero damage juga kayak Pak Kito. Mainin karena Pak Kito bisa ngeflank. Tapi Dixon sih gameplaynya emang karena backline ya. Kayak tadi kan dia udah ngecut dua pemain sekaligus kan. Dan emang kalau kita ngomongin soal matchup 1v1nya, Benedetta itu lumayan bisa flop loh gara-gara Pak Kito. Dan itu udah terbukti sama beberapa X-Planer yang aku tanya juga. Karena kalau ngomongin soal Pak Kito, dia itu power clear-nya juga tinggi gitu loh. Itu yang mungkin menjadi pusat perhatian dari kenapa alasan dari itu tadi Pak Kito diambil. Dengan adanya Faramis Grohk ini team fight yang besar banget ya. Team fight yang besar banget. Ada pertukaran dengan Moskov di tangan dari seorang super alat supri Adi. Moskov yang mahal untuk di arah MDL seperti kata Profesor KB yang terhormat. Cuma problemnya adalah sekarang di sini. Melisa. Posisinya Melisa dan satu lagi Profesor KB. Ini masih ada gameplay dari karta altar sama wajah yang bahaya banget. Ya Valentinnya gak bakal bisa diambil sama sebelah kanan karena udah dia bawakan sebelumnya. Aku malah mikir Grohknya kok jadi jungler ya karena di pick yang ketiga ya. Karena mungkin melihat potensi dari GPX yang bakal nge-pick duluan. Di sini Coach Jack Lee punya asumsi kalau lebih baik kita amanin terlebih dahulu Grohknya ketimbang nanti. Ternyata terkejut dengan surprise pick dari teman-teman GPX. Apalagi di pick yang keempat mereka punya chance untuk mengamankan ke arah satu ini juga. Satu hero pick off juga. Entah itu mungkin ke arah Franco yang seperti kita tahu Fredok itu juga sangat menyukai hero tersebut. Atau malah menurutku bahwa hero-hero yang bisa invade jungle seperti Chow juga oke sih di game kali ini. Gak begitu buruk lah pokoknya. Masih banyak potensi yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari tim GPX di game kedua kali ini. Karena memang kalau kita ngomongin dari game yang pertama ada skenario yang berbeda nih sama game yang keduanya. Apalagi semenjak Natalia di band link berarti ada kemungkinan bakal dibawakan di game kali ini. Dari sisi GPX ya? Dari sisi GPX. Karena kita lihat juga ini sama-sama ada pertukaran dan bahkan jangan lupa kan Profesor KB. Lancelot dari segi tank masih juga cukup berada di sisi yang favorit. Bahkan di MPL bisa dibilang pick rate-nya lumayan tinggi ya? Iya pick rate-nya tinggi banget itu aku cukup kaget loh pro. Karena melihat saya dulu di Maret sama Profesor KB dengan adanya Lancelot Tank. Ya saya cukup bangga lah digunakan di MPL sekarang. Anda Lancelot Tank tapi tidak bisa retri. Tidak bisa retri gitu loh. Kalau Lancelot Tank retri-nya oke. Oh ini sama satu syarat. Aku nanya ke empat coach. Iya. Lancelot Tank itu syaratnya cuma satu. Kamu main Lancelot-nya harus jago skill satu. Kalau bisa skill satu gak pernah cooldown. Oh pancar. Pancarnya harus bener-bener. Loh pancar itu berarti ting-ting-ting? Ting-ting-ting. Kalau saya kan dup-dup-dup. Wah itu dia masalahnya. Oh itu. Itu yang berbeda. Makanya kamu agak cukup marah ya? Ada lebih ke trust issue kayaknya. Lebih ke trust issue gitu. Padahal ya guys ya kalau kalian mau tau saya pakai Lancelot-nya udah dari dulu banget. Iya. Jamannya Lancelot lagi power-powernya. Tapi saya dimarahin. Karena alasannya saya gak bisa retri. Retri-nya gak dipencet teman-teman. Skill satunya dipencet. Skill duanya dipencet. Itu dia permasalahnya. Yang paling pentingnya walau ya gak dipencet. Oke bermain dengan agresif. Dengan adanya laning fashion. Ini Thamuz Jungle. Thamuz Jungler kah? Thamuz Jungler. Thamuz Jungler. Hero dash-nya dikit gak sih? Hero dash-nya dikit. Hero dash-nya dikit. Kemungkinan sih nge-dash-nya juga gak terlalu jauh sih untuk Moskov. Iya. Masih bisa digapai lah. Sama Groot. Ini emang sengaja dikasih Fredrin kayaknya Gpx nih. Agar tau Jungler-nya dimana. Iya agar ketahuan kan. Apalagi Fredrin kan minim escape ya. Kena slow sama corrosion side dikit. Ya gak bakal bisa escape disana. Apa kamu bilang minim escape? Gak ada escape. Minim escape. Ada dash-nya. Itu kepleset doang Pak. Iya bener cuma nge-sot dikit doang ya. Masalahnya nge-sotnya itu juga gak nebus hero. Ngepleset itu kalau kalau ada hero itu ketabrak Prof. Bener bener bener. Oh daerah berarti disini benedetnya ditar di area jungle. Dan. Oh enggak enggak. Daerah itu untuk catch up sama seorang Thamuz Prof. Jadi sama-sama lu keras tapi gue sakit. Tapi ini lebih minim dari segi escape skill sih. Aku lebih penasaran nanti akan seperti apa di dalam gambaran in-game nya ya. Karena kalau kita melihat dari potensi pick-pickan di awal seperti ini. Aku melihat GPX dengan die rod di arah jungle. Dia harus yang pertama mainin penetration full. Kalau bisa mainin penetration full. Dan yang kedua poin terpentingnya adalah. Kalau bisa dia ini gak kalah untuk match up early retribution. Karena sekali aja dia kalah dari segi retribution nya. Efek dominonya ke depannya itu bakal berjangka panjang sekali. Dan ini bakal berbahaya juga untuk mereka semua. Yang ada di bagian dari tim GPX. Kalau seandainya nanti tiba-tiba dari segi pemilihan ke arah contest objektifnya. Targetingnya itu gak bener-bener ke arah yang penting. Kita ambil contoh case. Ya kan dengan kontaltarnya dia. Atau nge-cancel Saco ketika dia udah dapetin level 4 terlebih dahulu. Karena aku yakin banget Saco dia bakal farming se-efektif mungkin. Untuk dapetin level keempat juga nantinya. Alright bakal berdagang depan pasukan dari GPX. Akan memancing keributan dengan agresi kita. Satu sama lain Profesor KB. Sepertinya kata Profesor KB bilang. Tapi Lanaya kali ini sudah berhasil mendapatkan Orange Buff. Yang mencoba untuk membantu melakukan team fight di arah depan. Jangan lupakan ini Lanaya punya damage. Walaupun dia level 2 ya. Ingat pasif dari lavanya Profesor. Itu meledak dan terdamage ya ingat ya. Iya itu yang harus diperhatikan di early gamenya ya. Nah dan lihat crossing map nya dia tau banget nih. Ray udah ngedenay dengan Orange Buff terlebih dahulu dia amankan. Tapi di satu sisi lainnya Lanaya. Dia juga udah tau kalau seandainya pattern farmingnya seperti ini. Dan maksain flicker Fredo Cutie. Itu bakal jadi keuntungan. Namun ternyata Fredo masih sabar. Dia gak mau ngulangin kesalahan yang sama di game pertama. Yang seperti di game sebelumnya. Tapi kalau bisa dibilang Lanaya kali ini agak sedikit tertinggal. Dengan adanya Orange Buff yang udah ditangan dari seorang Ray. Dia repartil melendam. Dan Ziri mendapatkan first blood dengan sangat mahal atas seorang Faramis. Ya itu dari casenya. Ini dia nih permainan yang begitu agresif dari Ray. Agar dia bisa ngedenay apa yang dipikirkan juga sama Lanaya. Oke sama-sama ketertinggalan levelnya dengan adanya seorang Ray. Lagi-lagi Ray. Kita bisa harus akui. Emang pattern farmingnya yang sangat baik untuk mengungguli dari laning. Dari jungling. Semuanya dipegang sama dia. Di dua game. Di dua game. Jadi gak cuma satu game doang ya. Dan ini membuktikan bahwa Ray. Memang memiliki potensi early potential yang gak tinggi banget dari segi farmingannya. Cuma kalau kita melihat dari satu sisi lainnya. Wah ini dia nih. Yang di set up turtle-nya. Udah mulai recall-recall karena mau bagaimanapun. Ray pasti akan lebih mengutamakan turtle terlebih dahulu. Ketimbang point kill. Dan levelnya dia juga lebih unggul sekarang. Lagi-lagi lebih unggul. Lagi-lagi lebih unggul. Lagi-lagi lebih unggul. Dan bahkan Ray sudah berada standby di arah turtle. Informasi telah diberikan. Mencari level 4 terlebih dahulu. Dari sama-sama romernya masing-masing. Cuma mungkin Sako. Yang agak sedikit tertinggal dengan level 3. Dan sedangkan dari virus kita akan level 4 di depan sana. Tapi jadi dia asik ya. Bersama dengan para pasukan dari Gpex lainnya. Berhasil mengamankan turtle dengan maksimal Profesor KB. Gold difference lagi swing menuju ke arah pasukan dari Gpex. Tapi ini kayak Dejavo aja gak sih di game yang pertama tadi. Kalau kita ngomongin soal bagaimana cara bertahannya Gpex. Tentu masih banyak ada Kribo. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin Clearwave. Ada Ziri juga dengan Benedetta-nya. Namun set up team fight-nya yang aku takutkan adalah Dixon ini akan mengincar karak Kribo. Karena mau bagaimanapun dengan Purify. Dia bisa escape tapi tidak untuk waktu yang lama gitu loh. Oke. Dan sedangkan lagi dan lagi janggolnya sudah diamankan. Terhadap Ray memimpin hingga level 6. Masih berada di tangan Ray sekarang. Objektif gaming Ray yang mungkin harus dibekuk oleh pasukan dari dewa. Cuma ada sedikit kebingungan untuk aku Profesor KB. Sebelum menunjukkan Ryan Block. Dengan adanya dominasi yang dimiliki Gpex. Tapi goldnya liat defense itu cuma berapa. Ya gak jauh sih. Gak jauh loh. 500 lah. 500 lah. Anggap 500 ya. Tapi kalau 500 kayak gini. Secara level mungkin dia lebih unggul. Snowball ke depannya sih yang bakal dicari. Karena kan mau bagaimanapun kalau kita ngomongin soal Ray. Dia bakal lebih manfaatin untuk nantinya retribution. Ke arah turtle. 3 turtle kalau bisa. Biar gak kayak di game yang kedua. Ada kecolongan turtle 1 soalnya. Yes. Bahkan di sisi pasukan dari MDL. Dewa United tertinggal 2 level. Kembali Profesor KB. Seminu nge-gain. Fokuskan Rory. Mundur ke belakang. 16 lah dibumpat. Prasid mendapatkan 1. Tapi Case mau mendapatkan kripo. Teamfight Watchers berkelat-kelat. Terpembalikan kembali ke arah pasukan GPS. Kalian harus mundur sedikit demi sedikit. Mereka sudah kehilangan dari segi power. Dobrak mereka. No farsha. No party. Dive in. Ternyap suara. Soberan supriyadi. Tapi fredo. Kyoj. Mendapatkan Lanaya. Terperangkap di kanan cepat. Dive in karena Turet. Ini udah gak. Udah gak bisa lagi diselamatin. Tapi gak bisa ngomong. Karena menurut gue. Ini mereka dive in karena Turet. Itu sebuah keputusan yang cukup salah sih. Kalau Lanaya tertake down. Dan untungnya. Turet-nya itu agronya gak karena Lanaya. Untungnya. Langsung ganti gitu Prof. Dan aku gak paham kalau misalkan kita melihat bagaimana Ray yang ditumbangkan sendirian disini bener-bener jadi threat kill yang begitu mahal bagi Dewa. Tartal terbuka artinya apa? Artinya Ray harus dapetin Tartal ini ketimbang nanti Lanaya tiba-tiba. Dari segi level akan mengungguli lagi. Dan memang yang dicari sama teman-teman dari Dewa adalah teamfight besarnya. Mereka gak akan peduli sama apa yang terjadi di teamfight nantinya. Kalau kita ngomongin early game sekarang. Mereka tuh mengincar nanti ke mid gamenya. Prof. KB ketika dive-in terjadi kali ini berhasil dapatkan Tartal. Tapi nampaknya di arah bottom lane ada solo pick-up terhadap Ziri. Asikin terhadap seorang Dickson. Yang bisa kita bilang permainan dari GPX mereka udah mulai terbaca. Dengan adanya 200 gold difference sudah dipegang. Lanaya menyusul Ray walaupun tertinggal dari segi level. Tapi gold catch-up yang sangat bagus. Kalau menurut aku. Iya gold catch-up individual apalagi Azure-nya masih farming. Dan Watt-nya juga agak sedikit ketertinggalan ya. Dan mungkin dari segi bagaimana tadi pattern di arah top lane dengan asis-nya. Namun untuk sekarang. Fredo udah mulai ada pergerakan dan bahkan go away. Dipukul mundur begitu saja. Nom and a blast. Double in 1 again. Kribo masih menangkan Purify game ini dimiliki. Dengan invasi di arah top lane Kings. Mau tidak mau menggunakan Purify-nya. Karena kalau tidak dia tertancap. Dia harus menggunakan dua. Entah Purify atau Kurt Altari. Ternyata Purify menjadi pilihan. Karena Kurt Altari akan menjadi dobrakan yang sangat besar ketika teamfight di arah top lane. Dan kayaknya bahaya juga kalau misalkan nanti dibiarkan begitu saja dalam keadaan. Mana Fredo kita akan all in lagi dan lagi. Itu Kurt Altari yang sudah di standby-kan posisinya oleh seorang Kribo. Kenapa dia memiliki Purify. Ruih terperangkap di depan sana kan. Tapi Fredo Kiti out to take down. Wocas kali ini mencoba untuk mendapatkan sona. Fredo Kiti terperhasil. Fredo sudah kagal untuk membalikan kembali keadaan. Karena dia harus ditutup begitu saja. Kribo. Kribo menjadi korban selanjutnya. But it's okay. Double kill yang tidak terlalu berarti. Nampaknya kali ini untuk pasukan dari Dewa. Bahaya banget sih. Bagaimana cara Dewa untuk invade dan bahkan memenangkan matchup di arah top lane-nya. Ini bisa jadi jawaban kenapa Supriyadi bakal ketinggalan dari skill level-nya. Dan untuk sekarang lagi-lagi Azura. Seolah dirajakan di sini. Seolah Azura memang betting-nya bro. Iya. Dia jadi umpan. Yang penting ada Kurt Altar di belakang. Tadi pake go away yang pertama. Yang kedua pake Kurt Altar. Gak tau nih ketiga apakah Dixon tiba-tiba bakal keluar dengan wild charge-nya. Hanya untuk mempertahankan bagaimana kekuatan di arah top lane. Dari teman-teman tim Dewa. Dixon tersendiri. Karena jujur. Terlalu banyak GPEX telah mengeluarkan soft skill untuk mendapatkan satu buat ura di arah top lane. Dan tidak berhasil. Tidak berhasil masalahnya. Tidak berhasil masalahnya itu. Tidak ada sama sekali pertukaran dan bahkan kerugian di tangan dari GPEX. Padukity stand-by untuk melakukan sedikit kekeran maut. Adelana yang stand-by dikansepan. Asaf and a flower. Asaf and a flower. Asaf and a flower. Asaf and a star point from Rhi. Federalist yang mencabut-menusul pasukan dari Dewa. Terdiri tiga tekoran altar. Save the day. Dan nominan blast tercancel. Begitu saja. Luar biasa pasukan dari GPEX. Berhasil menggagalkan setup yang memiliki dari Sako. Sako harus mendukar belakang. Sako harus menjadi korban selanjutnya. Dan itu dia cancelization setup yang baik dari GPEX. Berhasil membuat teamfight yang tidak terlalu full of untuk GPEX. Bahkan teamfight tadi jujur dimenangkan oleh GPEX, Profesor. Apalagi dalam keadaan mereka dapetin tartal ya. Dan ini benar-benar jadi kemungkinan yang dimana flop dari goldnya Dewa. Udah perlahan-lahan mulai terlihat. Bahkan untuk sekarang ini space nih. Banget banget space. What Superawas Priyadi. Wah kameramenya aku suka nih. Cocok. Dan buat sekarang nih ngeliat Superawas Priyadi. Dia bisa split push sebenarnya. Iya. Dia tinggal amanin di arah bottom lane. Nah bottom lane-nya butuh bantuan dari Fredo. Atau bahkan mungkin dari Kribo. Buat numbangin siapa? Numbangin Azura. Ini dia dari tadi juga paham betul. Apa yang bakal dicari sama Superawas Priyadi. Yaitu adalah farming atau space. Yang nantinya membuat dua gold laner ini punya uang di bagian late gamenya. Iya. Dan kalau misalnya kita bisa bilang. GPX kalau bisa melakukan team patch-up ini tadi lagi. Fokus ke arah siapa dia. Dapatin team fight fokus ke arah siapa dia. Targetingnya. Itu dia bisa pembalikan keadaan loh. Pasti. Bisa-bisa bro. Bisa banget. Apalagi dalam keadaan sekarang. Lihat Azuranya juga. Oh gak di sepatu dia. Tough boots. Dia respect terhadap Kribo sih. Tadi petir-petirannya. Ya apalagi dengan slow effect. Yang bisa ditambahkan dari dua pemainnya. Yaitu adalah Ray juga. Ada Ziri juga dengan Electro Final Blow. Kayaknya bakal jadi permasalahan utama. Kalau seandainya nanti tidak respect dengan tough boot. Atau bahkan minimnya efek CC yang begitu power. Tapi Dewa. Mulai terpikau satu demi satu. Dan bahkan kali ini dipukul mundur. Dan itu dia space. Di arah bottom lane. Serta Dickson yang sepertinya cukup dibikin lama recallnya. Iya. Dibikin lama recallnya. Terdeteksi disana Fredo Kitty. Lihat posisi setup yang dimiliki dari GPX. Kayaknya mereka sudah cukup pede. Kenapa? Informasi telah diberikan pada Losser kami. Tidak adanya satu buah kaprisasi terhadap Sor Lanaya. Lanaya still survive. Masih ada Gertraultar. Dibalikin kembali kanannya. The painting. Ternyata berhasil di cancel kembali Losser Fredo Kitty. No nominan blastoff party. Jadi asyikin bahwa Ayu koh. Impen dari stack 4 defensive. Dikeluarkan oleh pasukan dari GPX. Masih mau sustain team fight. Mereka masih mau merahkan di garis depan. Lanaya function painting is real Profesor KB. Dan ditambah ini Lanayanya benar-benar sustain. Ingat dia tamus. Jadi gak gampang untuk di takedown. Dan dengan deny dari setup tadi. Fredo? Fredo juga bakal tercancel. Dan Ray dia gak punya escape lagi di watch it. Di all in pastinya. Dan bakal terperangkap di garis depan. Ritterting dan Fredo terpoking. Nge-gain dan Nge-gain dengan metode jebakan gaming. Ziri asyikin. Fokus karena backline. Tapi Dixon menjadi pilihan utama. Ziri tidak terlalu worth di tukar dengan Dixon. Dan bahkan tidak tertukar. Tidak ada persyukaran yang cukup pati Profesor KB. Worth di sangat Dewa United. Membalikkan kembali ke kanan. Shaka with Blackheart. Masih dengan ada satu pampu Rify Gaming. Tapi terperangkap SuperAW. SuperAW. Alasan dan benar-benar sampai orange buffnya dikasih. Nih ambil. Gila. Semuanya all in. Untuk Azura. Semua setupnya untuk Azura. Ditambah bagaimana patahnya setupnya dilakukan oleh teman-teman dari tim GPX. Ketika mereka udah melihat nih Ray nya udah langsung jump in ya kan. Jadi potong aja Ray nya. Itu dia yang aku bilang sama Profesor KB. Kalau misalnya D-Rod dan juga Fredrick tidak punya skill SK Mekanism. Juga berbahaya. Sako di dive in. Ada Dixon. Wacha telah dikeluarkan. Ada Kay. Dan bahkan Azura depan sana. Mencoba untuk memberikan sedikit pokoknya damage. All in dan dilakukan terhadap seorang Radiant Mountain Lane. Masih belum berimpak. Cukup baik untuk pasukan Dewa. Pasukan GPX kali ini berhasil menyelesaikan law dengan cukup cepat. Breno Kitty berada di kanan depan. Mencoba untuk melakukan distraksi. Tapi nampaknya Breno Kitty jangan sampai terperangkap. Menaman Blast. Rasul dapetin satu. Terus gini mencoba di all in. Star Wars dapetin dua. Ray mencoba memberikan damage. Tapi ternyata Kurt Altar. Game 7. Kurt Altar kembali menyelamatkan pasukan Dewa-Dewa kali ini. Anak Dewa diselamatkan dengan adanya Kurt Altar. Tapi Potriify came in from Siriaty Game. Masih belum impactful. Dengan adanya dive in. Flanking yang dilakukan. Nampaknya masih belum berhasil Profesor KB. Untuk melakukan satu buah flanking. Game flanking juga masih belum ditemukan. Apalagi Ziri udah mengeluarkan Petriify. Dan di saat ini ya menurutku. Satu-satunya winning condition dari Gpex adalah memanfaatkan Split Push. Namun. Di satu sisi lainnya. Untuk Split Push mereka butuh satu menit lagi. Nah. Pertanyaannya adalah. Satu menit ini. Apakah mampu Gpex tidak ter-pick off salah satu dari member mereka. Karena kalau member mereka gak ada yang ter-pick off. Sampai nanti Lordnya muncul. Dewa fokusnya karah Lord. Split Push pasti bisa dijalankan. Dan di sisi lain. Dengan line up dari Dewa seperti ini. Mereka bakal susah banget untuk ngedenay Split Pushnya. Karena mereka fokusnya untuk teamfight. Apalagi mereka punya dua hero yang set up banget. Lolita. Iya. Ada juga dari Satuvar Amis. Dan menurutku dengan item yang tersedia seperti ini. Keliring wave mungkin powernya ada di Dixon. Tapi Dixon ketemu sama Superawas Supriyadi. Ketika late game. Menurutku bakal jadi ancaman. Karena Superawas Supriyadi attack speednya udah gak bisa didenay oleh apapun. Dan itemnya pun menurutku bukan item yang kayak Dominance Ice. Untuk mengurangi attack speed atau bahkan Blade Armor. Untuk memantulkan kembali physical damage yang begitu tinggi. Tapi untuk sekarang Dewa. Bener-bener berada di atas angin. Ini bukan anak Dewa lagi nih. Ini namanya anak emas. Atau gak Dewa Dewasa. Dewa Dewasa. Udah bukan anak lagi. Oh. Apg. Bukan anak Dewa tapi Dewa Dewasa ya. Iya. Demigod jadinya. Demigod. Iya kan. Wah ada sekarang glowing wand lagi. Case-nya mau numbangin front line. Karena buat ngeliat front line dari GFX. Cuma Fredo yang artinya. Kalau Fredo-nya tumbang. Kalau Fredo-nya di all-in. Ini udah bisa dipastikan bahwa GFX nantinya tidak akan memiliki power tersendiri. Dan itu dia. Split pushnya berjalan setelah satu menit kita lewat. Tapi informasi nampaknya telah terjadi. Deteksi dari split push terjadi. Dan watchers. Gagal dapetin secara Superawas Supriyadi. Diksa mundur ke arah belakang. Namanya Flashman Fleckhardt. Superawas Supriyadi kali ini terperangkap. Masih ada kartu altar. Team fight yang terjadi di Arba Asomle. Dan nampaknya dipaksakan oleh tim dari Dewa United. Karena mereka sadar. Mereka benar-benar kerugian dari segi turret yang mereka hampir bisa didapatkan oleh GFX. Tapi GFX melihat ada potensial split push. Seperti kata Profesor KB mencoba dilancarkan. Tapi nampaknya gagal Profesor. Karena lihat Azura harus tertiktau di Arba Asomle. No covering up. No defensive. Dan bahkan Z didapetin satu buat turret dengan sangat mahal kali ini. For sure. For sure ini bakal jadi Lord yang mungkin bakal ada di tangan dari Ray. Dan buat sekarang dengan Lanaya yang terpik off. Masih menelamatkan karir yang terpikir dengan sangat baik. Noker Altar dari Case. Mendumbangkan seorang Lanaya di garis depan Noker Altar. No party. No party tentunya. Dan untuk sekarang bagaimana deny dari push Lordnya ini. Yang bakal menjadi PR juga bagi teman-teman dari Dewa. Karena setelah Azur terpik off. Lihat efeknya. Ini bakal benar-benar kacau banget perlahan-lahan kita lihat bagaimana GPX build up ke arah comebacknya mereka dengan split push yang benar-benar terbuka tadi. GPX mulai bangkit dari tidurnya di game yang kedua. Mereka buat Ray ini sebagai ujung tombak. Tapi lihat full item things yang sebentar lagi di tangan Ray. Itu membuat dia bisa sustain. Damagenya tetap sakit karena pasif dari broken armor yang dia miliki. Itu membuat seorang Ray bisa head-to-head dengan Lanaya. Apalagi matchupnya untuk sekarang ya Lanaya. Kita tahu sendiri dia memang punya power defense. Tapi ingat juga di belakang sana ada Demon Hunter Sword dari Superhouse Piyadi. Dan Fredo Kiati dia punya flicker. Jadi kombonya bakal jalan banget nih. Kalau connect iron revenge-nya. Tapi sayang-saryu sayang Profesor KB. Belum. Mereka belum bisa memanfaatkan load. Kali ini ada Demon Blast telah di pop-up. Mundur di kala belakang. Tidak ada apapun. Retribution dari Sword Lanaya terangkap kembali Kertaltar. Saif 30. Aisau Van der Poe. Dengan sangat cepat menguasakan Kertaltar yang dimiliki oleh pasukan dari Dewa United. Mundur di kala belakang. Base set terbuka sangat besar. Masih ada minion yang masih terbuka. Mencoba menyelamatkan dirinya. Tapi T5 di tengah menyelan seorang Azura. Dua poin filter makan. Mundur karang belakang. Shaco akan menjadi korban selanjutnya. Super Awas Supriyadi. Too strong. Kali ini hampir bisa mendapatkan banyak poin. Tapi Fredo Kitty to dive. Fredo Kitty terlalu dalam Profesor KB. Untungnya masih banyak pasukan dari GFX yang menyelamatkan jiwa dari Fredo Kitty. Dan itu benar-benar free banget sih dari Super Awas Supriyadi-nya ya. Dia ngedapetin dua pemain. Dixon dan juga tadi dapetin Case. Kalau kita ngeliatin bagaimana Lanaya yang ditumbangkan dengan Demon Hunter Sword. Sangat wajar sekali kalau kita ngomongin soal bagaimana GFX dengan build up comeback-nya. Dan berhasil untuk sekarang Kribo. Yang benar-benar manfaatin Varsha-nya tanpa dia tertumbangkan. Deliver damage-nya masimal. Dan satu hal lagi sih Ray. Dia paham betul. Gimana caranya untuk numbangin Lanaya terlebih dahulu. Kalau gak ada Lanaya, gak ada badan dari Dewa. Dan Ray langsung build up ke arah Blade Armor. Dia tahu persis kalau dia bakal dimakan sama Azura. Jadi ya lebih baik deny aja pakai item. Yang bisa ngebatalin agar Azura-nya bisa take down point kill ke arah Ray itu sendiri. Bisa ini ya. Buah si malakama ya. Siapa yang sakit. Manganya. Lagi dalam keadaan last game kayak gini ya. Immortality. Menurutku jadi item wajib. Dan GFX juga perlu banget immortality. Entah itu dari Ray. Entah itu dari Kribo. Menurutku Kribo sih ya. Karena power spike dimension dia awal. Tapi kalau menurut aku pribadi Dixon. Dia gak boleh ngecap kayak yang lain kecuali Awat sih. Selama Awat gak ngangkat ketek. Selama Awat gak bisa ngelemparin tombaknya. Itu dari GFX belum punya power. Oh kita tahu ada Federal Strike dari Kribo. Tapi itu cuma one way ticket Profesor. Bukan se-stain team fight. Dan buat sekarang lihat deh bagaimana teman-teman dari GFX mencoba untuk build. Bagaimana mereka untuk mendapatkan Lord-nya. Mereka gak langsung menuju ke arah bagian bottom lane. Mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Mereka lebih baik langsung menuju ke arah top lane. Karena manfaatin Ziri dengan split push-nya. Ini bisa jadi winning condition. Walaupun ada Dixon di arah top lane. Yes. Dixon adalah satu orang yang dibutuhkan di dalam team fight. No Dixon ini tidak ada ke arah backline Super Awat. Gak ada crowd control Super Awat. Gak ada yang bisa nangkep banget. Gak bisa nangkep Super Awat. Dan kalau Dixon dipaksa untuk melakukan defensive fight. Ini berbahaya banget tapi Rey. Kalau cuma dipaksa. Sako flicker telah digunakan. Menuju ke arah Fredo Kidding ke depan. Masih ada Kribo. Super Awat berhasil menghindari permainan dari pasukan GFX. Tapi bedanya setelah terbuka. Informasi telah didapatkan Ziri ASIK. Langsung dengan Petrify Gaming. Menuju ke arah seorang Azura. Tapi lihat di depan sana Rey. Dengan Lanaya mencoba untuk mengadu Retribution. Di tangan Lanaya. Mundur ke arah belakang. Pasukan GFX kali ini tertinggal dengan satu buah objektif gaming. Tapi mereka tidak akan merelakan pasukan Dewa untuk mundur. Dan Lanaya terperangkat di depan sana. Lanaya hilang. Masih butuh beberapa waktu lagi untuk bisa menimbulkan lot yang selanjutnya. Tapi pasukan dari Dewa. Mereka lihat rukus karabesnya. Super Awat Supriyadi. Berhasil membalikkan keadaan GFX. Take the game. Super Awat Supriyadi Profesor Kapi. Bersinar di game yang kedua. Inspire nyala. Langsung tancap aja tombaknya menuju karabes. Ditambah dengan wild charge yang tidak lagi ada. Karena sudah digunakan ketika memang setup dari Lordnya muncul. Terima kasih telah menonton.